Halo sobat-sobat semua kembali lagi di channel Behold, kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Generation, merupakan mini series dari anime Pokemon yang menampilkan Pokemon dari generasi 1 sampai 6 Terdiri dari 18 episode dengan durasi antara 3 sampai 5 menit Tanpa berlama-lama langsung aja kalian simak alur ceritanya guys Adegan dibuka dengan memperlihatkan rakyat yang baru saja menangkap seekor Pikachu Dia menggunakan Pikachu-nya untuk bertarung lagi melawan Caterpie Berpindah ke region Johto, Pikachu thundershock sekelompok Wooper yang berada di sungai Tapi serangan itu tidak mempan terhadap Wooper, mereka membalas dengan mood shot, mengempaskan Pikachu Pikachu bertarung melawan Vigoroth di region Hoenn, tepatnya di atas jembatan dekat Wither Institute Akibat pertarungan, jembatan jadi runtuh sehingga kedua Pokemon tidak jadi melanjutkan pertarungan Di region Sino Snowpoint Temple, Pikachu versus Probopas Yang mini Nose-nya terus mengincar Pikachu Karena ribu Tregigas terbangun dari tidurnya dan memberi pelajaran kepada kedua Pokemon itu Di region Yunova di Desert Resort, Pikachu memasuki relik kastil Tiba-tiba Pikachu terisap pasir yang mempunyai jauh lebih ke dalam Di sana ia bertemu dengan Volcarona dan terlibat pertempuran yang seru Dengan sedikit kegihian, Pikachu berhasil mengalahkan Volcarona Namun setelah itu muncul lagi Landorus dari dalam tanah yang siap menyerang Pikachu juga Di region Kalos Terminus Cap, Red dan Pikachu menaiki kereta menghindari amukan Neuver Pikachu mengantamkan Electroball ke arahnya Namun Neuver kembali bangkit melancarkan bombars Pikachu tenterbolt untuk menembuhkan Neuver Di ujung jalan, Red dan Pikachu bertemu Zygarde dalam wujud sempurnanya Yang siap bangkit muncul ke permukaan bumi Di markas besar, kepolisian sedang diadakan pencarian bos besar tim roket Giovanni Diketahui tim roket telah menguasai sepenuhnya region Kanto Dan mengadakan perburuan para Pokemon Tim kepolisian telah menggerbak salah satu persembunyian tim roket yang berada di Celadon City Ditemukan banyak sekali Pokeball yang mereka curi Dikabarkan juga tim roket mengincar perusahaan besar Namun belum mengadakan pergerakan Anggota tim roket yang tertangkap juga tidak mau memberitahukan di mana keberadaan bos mereka Saat kemudian, lokasi Giovanni berhasil ditemukan Segera squad dikerahkan menuju Viri dan Jim, lokasi di mana diyakini Giovanni berada Squad diperintahkan untuk berpencar ke berbagai sudut Mengingat Giovanni adalah trainer yang handal, maka mereka perlu berjaga-jaga Para Pokemon diperintahkan untuk membuka jalan masuk ke dalam Jim Luker bersama Growlite tiba di Battlefield Namun tidak terlihat tanda-tanda Giovanni Ia menemukan lantai bagas ledakan Dilaporkan ternyata Viri dan Jim kosong Menurut penyelidikan lebih lanjut, Giovanni sendiri adalah Jim leader di tempat ini Setelah menyerahkan badge kepada pemenang battle Giovanni menghilang tanpa jejak Kenyataannya ia ada di luar Menyatakan akan menggunakan para Pokemon demi kepentingan pribadi Di Indigo Platiu, Elite Four Ganto yang terdiri dari Lance, Bruno, Lorelei, dan Agatha Keluar dari ruangan mereka masing-masing Bersiap-siap untuk menghadapi para trainer yang mana mereka sudah lama sekali tidak melakukannya Di luar ada Blue yang sudah tersabar ingin menghadapi Elite Four Pertama-tama ia menghadapi Lorelei Yang menggunakan lapras bertarung melawan Alakazam Alakazam bisa menghindari body slam lalu membalasnya dengan membanting lapras Lorelei mengizinkan Blue lewat setelah berhasil mengalahkannya Di ruangan berikutnya, lawan Blue adalah Bruno dan Macap Yang dengan mudahnya dikalahkan Blue dengan pijotnya Blue bisa lanjut Ia bahkan belum mengeluarkan kemampuan sesungguhnya Agatha mengakui kemampuan Blue karena ia adalah cucu dari seorang profesor yang bodoh Seharusnya Blue ikut mengumpulkan data saja katanya Blue tidak mau dibanding-bandingkan dengan kakeknya yang mengumpulkan data Pokedex Ia mengumpulkan data itu hanyalah untuk menjadikannya semakin kuat Agatha lalu mengeluarkan Genggar untuk menghadapi Blue Blue berhasil mengalahkan Agatha dan pergi menuju Lance, leader dari Elite Four Ganto Kalau Blue bisa memenangkan pertandingan ini, ia pantas mendapat gelar champion Untuk itu, Blue harus melangkai Lance dulu Lance mengeluarkan Dragon Knight sementara Blue dengan Pokemon andalannya, Blastoise Kedua Pokemon melancarkan Clamptrower dan Hydro Pump sebagai serangan pembuka Mereka melanjutkan dengan kedua Pokemon bertarung habis-habisan Singkat cerita, Blue telah dinobatkan sebagai champion yang baru Namun sesaat setelahnya, muncul seorang penantang yang sudah dinantikan kedatangannya Yaitu Red, yang merupakan Ripple Blue Di Mahogany Town, Lance dan Dragon Knight menghancurkan dinding yang membuka jalan rahasia menuju Underground Room Tempat persembunyian tim Rocket Sebelumnya Lance sempat berhadapan dengan Saini Gerardus yang mengamuk Lance mengira Pokemon itu dipaksa berevolusi oleh seseorang Dia mencari jawabannya dengan memasuki tempat ini Alarm berbunyi yang menandakan Lance ketahuan Selain itu, ada lagi seseorang yang menyusup masuk Segera tim Rocket mengadang Lance dengan meluarkan para Pokemon Dragon Knight bisa menahan semua serangan Lantas mengalahkan Pokemon tim Rocket dengan sekali hit Lance tiba di ruangan kendali Terungkap tim Rocket membangun mesin yang mentransmisikan gelombang misterius Masih ada tim Rocket yang tersisa Yang bisa dibereskan oleh Dragon Knight Usaha tim Rocket cukup sampai di sini Lance memerintahkan tim Rocket untuk pergi Lance menghubungi Ethan dan menginfokan akan menghancurkan mesin transmisi Setelah mesin dihancurkan, elektrode dibiarkan bebas Sebelum elektrode pergi, mereka menghukum anggota tim Rocket Saat senja, Lance kembali menemui Zaini Gerados, yang kembali tenang seperti biasanya Silver diadang Luker yang menanyakan apakah betul Silver adalah anak dari Giovanni Akan tetapi, Silver mengatakan untuk tidak melibatkan dirinya dengan orang itu Luker lalu menceritakan bahwa terjadi insiden di Golden Road City Dimana tim Rocket mengambil alih radio tower untuk mengumumkan kembalinya tim Rocket Serta meminta bos mereka untuk keluar Namun Giovanni nyatanya tidak pernah menampakkan dirinya Makanya Luker meminta bantuan Silver Silver mengungkapkan ia terakhir melihat ayahnya 3 tahun yang lalu Tepat setelah kekalahannya dari dua trainer Sebelumnya Silver menanyakan alasan mengapa ayahnya melarikan diri Giovanni menjawab agar organisasinya semakin kokoh Ia butuh waktu menyendiri Setelah sudah mendapat kepercayaan diri Ia akan membentuk tim Rocket jadi yang paling kuah Walau bagaimanapun juga, Silver tidak ingin tunggu besar seperti ayahnya Ia punya caranya sendiri agar bisa jadi kuat Semenjak itu, Silver berpisah dengan ayahnya Luker meminta Silver menginfokan kalau ia bertemu lagi dengan Giovanni Namun Silver tidak bisa berjanji Karena ia sibuk mengurus pertandingan melawan Elite Four Di Akrotek City, Yusin berjalan menuju Barnet Tower Ia sedang mencari Suikun, Pokemon Legendary Ia tertarik setelah mendengar cerita tentang 3 Pokemon yang lenyap setelah terbakarnya Press Tower Yusin yakin Suikun masih ada di suatu tempat Berharap Pokemon itu mau mempercayai manusia sekali lagi Yusin membayangkan kejadian masa lalu di mana Tower terbakar akibat petir yang menyambar 3 Pokemon lenyap di dalam kobaran api Mengakibatkan penduduk sekitar terpukul atas meninggalnya para Pokemon Setelah itu muncul Pokemon Legendary yang membangkitkan kembali 3 Pokemon menjadi Raiko, Ente, dan Suikun Bukannya merayakan penduduk malah takut akan kekuatan yang bisa memanipulasi kehidupan Hasil mengusir para Pokemon tersebut Para Pokemon itu sama sekali tidak membalas perbuatan jahat para penduduk Namun memilih tidak kembali lagi Dikatakan para Pokemon itu akan datang kalau manusia percaya dengan mereka Yusin ingin memberitahukan bahwa keadaan telah banyak berubah Yang mana manusia tidak takut lagi dengan para Pokemon Tiba-tiba Suikun menampakkan diri Walau hanya sekilas, Yusin lega bisa bertemu dengan Pokemon Legendary Di tempat persembunyian tim Magma Terlihat ada penyusup yang masuk ke dalamnya Penyusup itu tidak lain adalah Brandon yang menerobos masuk bersama Sceptile Maxi bersama gerombolannya menuju Submarine Berniat berangkat ke Seafloor Govern untuk membangkitkan Groudon Maxim merintahkan Courtney agar mengadang Brandon yang bisa saja tiba di sini dalam waktu yang dekat Saat akan berangkat, Courtney melihat Vision masa depan Di mana Groudon akhirnya bangkit dan menghancurkan dunia Bukan hanya itu, Groudon juga membantai tim Magma Courtney sempat terkejut dengan apa yang ia lihat Saat itu, Brandon telah sampai Sayangnya sudah terlambat karena tim Magma telah pergi Sementara dirinya dipaksa melawan Courtney Yang begitu tertarik dengan Brandon Di dasar laut dekat Mostip City Arsi dan tim Magma tiba di Seafloor Govern Setelah menelurusuri lorongnya panjang Mereka sampai ke tempat Kyogre beristirahat Arsi menyatakan keinginannya yaitu agar Kyogre bangkit ke dunia Namun sebelum itu, Selim mengetikannya Memohon agar tidak melakukannya Karena dunia yang diinginkan Arsi tidak sama dengan dunia yang akan dibentuk Kyogre Selim menemukan informasi tentang betapa kuatnya Kyogre Yang takutnya malah akan memusnahkan seluruh umat manusia Arsi tetap bersikeras membagitkan Kyogre Selama ia memiliki Blue Org Kyogre akan mematuhi perintahnya Arsi melemparkan Blue Org Membagitkan Kyogre dalam wujud Prayamel Kyogre Arsi merintahkan Kyogre untuk menghancurkan segala yang ada di hadapannya Alhasil Kyogre muncul dari permukaan Dan memporak-porandakan lautan menciptakan badai Banyak Pokemon yang lari menyelamatkan diri Sementara Matt menyaksikan hal ini juga Mengatakan Kyogre akan menenggelamkan seluruh permukaan bumi Tidak seperti bayangannya Seharusnya Kyogre mematuhi segala perintah Arsi Merasa tersinggung Kyogre menelan tim Aqua hidup-hidup Terlihat Rayquaza menghancurkan meteor yang jatuh ke bumi Di saat yang sama, satelit kehilangan koneksi setelah terkena getaran yang kuat Di Most Deep Space Center Gabi dan Tai secara diam-diam mencuri data rahasia tentang insiden meteor Aksi mereka disadari prop kosmo yang berada di ruang kontrol Sambil menunggu, Gabi dan Tai memutar rekaman saat Rayquaza menghancurkan meteor Mega Rayquaza itu nampaknya dikendalikan seseorang yang menungganginya Di antara meteor yang hancur terbentuklah Deoxys Segera ia mengadakan pertempuran melawan Mega Rayquaza Meskipun dengan kemampuan Deoxys yang bisa berubah-ubah bentuk Serta kemampuan regenerasinya Deoxys bisa dilumpukan oleh Mega Rayquaza Yang cepat-cepat dimasukkan ke Ultra Ball Gabi tidak menyangka ada seseorang yang terbang keluar angkasa Dan menangkap Pokemon di sana Di luar prop kosmo meminta agar menyerahkan data yang mereka curi Gabi berpura-pura akan menyerahkannya Lantas melemparkan Plastis lalu memungutnya lagi Prop kosmo pikir dunia belum siap mengetahui Pokemon yang ada di luar angkasa Terima kasih telah menonton!